Pendekar aneh jilid 9. Bagjian. 24 kunjungan Bu Cektian di kota Ceutong. Sesudah berjalan kira-kira 20 hari, pada suatu maghrib ia tiba di kota Ceutong. Kota itu adalah sebuah kota pegunungan dan menurut kebiasaan, begitu cuaca gelap, di jalanan jarang terdapat manusia lagi. Tapi malam itu lain daripada malam yang lain. Seluruh kota terang benderang dan semua jalanan ramai dengan manusia yang berlalu lintas. Dengan heransi nona menanya seorang tua dan jawaban si kakek menggerangkan sangat hatinya. Mengapa? Karena ia diberitahukan, bahwa keramaian itu disebabkan oleh kunjungan Bu Cektian ke kota Ceutong. Tanda seru. Pada bulan yang lalu, bekas Tai Chu Lihian telah dibunuh orang jahat di Paciu dan Chok Kim Gow Tai Chiang Kun Kha Usin San telah meletakkan jabatannya, menerangkan si kakek. Sampai sekarang, orang yang berdosa masih belum dapat dibekuk. Sepanjang keterangan, kedatangan Tianhou kesucuan pertama adalah untuk menyelidiki pembunuhan itu dan kedua ialah untuk meninjau keadaan rakyat. Belum cukup satu jam beliau tiba di sini, sudah ada banyak orang yang minta bertemu untuk mengajukan pengaduan atau untuk melihat mukanya Tianhou. Mengingat apa yang dilihatnya di Paciu, Wan Jie berkata dalam hatinya, Hektometer. Dia membinasakan puterannya sendiri dan sekarang berlagak mau menangkap pembunuhnya untuk menutupi mata orang. Sesudah orang tua itu memberi keterangan, ia segera menanya, dimanakah adanya Tianhou? Aku pun ingin bertemu dengan beliau. Tianhou berdiam dalam sebuah sekolahan di dekat kantor Tia Kuan, jawabnya. Aku si tua pernah hidup di bawah pemerintahan beberapa orang kaisar, tapi belum pernah lohu bertemu dengan seorang kaisar yang begitu mendekati rakyat jelata. Maka itu, tidaklah heran kalau banyak orang mencacinya, tapi lebih banyak lagi yang menakluk kepadanya. Sesudah mengaturkan terima kasih dan berpamitan kepada orang tua itu, Wan Jie segera cari sebuah rumah penginapan untuk mengasuh. Kira-kira tengah malam, ia menukar pakaian jalan malam dan dengan membekal pisau belati, ia pergi ke gedung sekolahan untuk coba membunuh Bu Cektian. Begitu tiba di depan gedung, Sin Onaharan bukan main, karena pintu hanya dijaga oleh seorang opas yang tidak bersenjata. Jali Bu Cektian sungguh besar, pikirnya. Apa dia tidak takut dibunuh orang? Ha! Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan. Tapi entah mengapa, waktu ia merabap pisau, jari-jari tangannya bergemetaran dan hatinya merasa sangat tidak enak. Sebagai mana diketahui, Siang Kuan Wan Jie memiliki ilmu mengentengkan badan yang cukup tinggi, sehingga dalam tempo tidak terlalu lama, ia sudah menyelidiki belasan kamar dalam gedung itu, yang dijaga oleh beberapa belas si Ewiye, yang sama sekali tak menduga, bahwa gedung tersebut sedang disatroni oleh seorang calon pembunuh. Sesudah selesai dengan penyelidikannya, ia lain pergi ke sebuah kamar yang terletak di tengah-tengah, di mana terlihat sinar lampu dan bayangan beberapa orang. Dengan menggaatkan kedua kakinya di payon, badannya menggelantung ke bawah dan matanya mengintip ke dalam kamar dari sebuah jendela. Benar saja Bu Cektian berada dalam kamar itu. Ia duduk di depan sebuah meja yang penuh surat dan kertas, dengan dia pitai kam tua, yang lain seorang dayang. Kaisar itu sedang membaca beberapa surat dengan penuh perhatian. Melihat sinar metu Bu Cektian yang berkilat-kilat, jantung Wan Jie memukul keras. Itulah sinar metu luar biasa yang seolah-olah dapat menembus ke dalam isi perut orang. Kaisar wanita itu sebenarnya sudah berusia kira-kira 60 tahun, tapi ia kelihatannya banyak masih muda dan masih gagah sekali. Selang beberapa saat, Bu Cektian membalik-balik lembaran laporan dari sebuah perkara. Ongkong-kong, coba panggil Koan Leng, katanya. Tianhou Piehe, kata Taikam itu, dalam Dewan Kerajaan, Piehe telah bekerja siang malam dan sampai. Di tempat ini, Piehe masih juga tidak mau mengasuh. Sebaiknya Piehe harus lebih menjaga kesehatan sendiri. Aku tak dapat menyianyikan harapan rakyat, jawabnya. Ongkong-kong, sudahlah kau jangan rewel. Panggil Koan Leng. Taikam itu menghela nafas dan lalu berjalan keluar. Sesaat itu, di dalam kamar hanya ketinggalan Seng Kaisar dan dayangnya. Wan Jie mencekal pisau belatinya erat-erat. Waktu itu, jiwa Bu Cektian berada dalam tangannya. Dengan sekali menimpuk saja, ia dapat membalas sakit hatinya. Tapi perasaan kepingin tahu caranya Kaisar wanita itu memeriksa adalah sedemikian besar, sehingga, sesudah bersangsi beberapa saat, ia menunda keinginannya untuk membinasakan Bu Cektian. Selang beberapa saat, Taikam tua itu sudah kembali dengan mengajak Taikuan. Ternyata, semua pembesar setempat mengetahui, bahwa di mana saja Kaisar itu singgah, ia selalu memeriksa perkara-perkara yang belum putus, sehingga oleh karenanya, Seng Tia Kuan tidak berani pulang dan terus menunggu di tempat persinggahan. Tia Kuan itu masuk dengan paras muka pucat Pias dan ia berlutut sambil manggutkan kepalanya berulang-ulang. Kau periksa lagi perkara ini bentak Bu Cektian sambil melemparkan segabung proses perbal. Hamba sangat tolol dan mohon Tianhou Pichesudi memberi petunjuk di bagian mana yang kurang benar, jawabnya dengan suara gemetaran. Perkara apa itu bentak pula Seng Jung Jungan? Sambil memegang proses perbal itu, Tia Kuan membaca, pendeta cabul Biao Giok tidak menjaga kesuciannya dan melakukan perbuatan yang melanggar susila. Tak usah dibaca memotong Bu Cektian. Ceritakan saja duduknya perkara secara ringkas. Perkara ini berdasarkan pengaduan Ong Tianhou yang mengatakan, bahwa Niekou, pendeta wanita, Kuih Tsui Goatam yang bernama Biao Giok telah memancing puterannya untuk berjinah, sehingga Niekou itu menjadi hamil, menerangkan pembesar itu. Bagaimana kau memutuskannya? Tanya Bu Cektian. Hamba memerintahkan supaya kandungan itu digugurkan, mengusir Biao Giok dari rumah berhala, merangketnya 50 kali dan menjatuhkan hukuman supaya dia dijadikan budak negara, jawabnya. Tindakan apa kau ambil terhadap anaknya Ong Tianhou? Tanya pula Seng Kaisar. Hamba memerintahkan supaya Ong Tianhou menilik keras dan mengajar anaknya, jawabnya. Bu Cektian mengeluarkan suara di hidung dan menanya pula. Di mana letak rumah Ong Tianhou di pintu kota sebelah barat? Niekou itu? Di Kuih Tsui Goatam, pintu kota sebelah timur, berapa jauhnya jarak antara kedua itu belasan li? Apa benar seorang Niekou muda berani pergi ke rumah Ong Tianhou yang jauhnya belasan li, untuk menggoda puteranya? Perjanjian itu terjadi di Sugoatam, prak, Bu Cektian mengebrak meja. Binatang bentaknya. Kalau begitu, tak boleh dikatakan, bahwa anak Ong Tianhou telah dipancing atau dipaksa berjinah oleh Niekou itu. Kau memutar balikan duduknya perkara. Adalah anak Ong Tianhou yang sudah menyatroni ke Sui Goatam dan mengganggu Niekou itu. Binatang! Mengapa kau memutar duduknya perkara? Tia Kuan itu menggigil dan ia membenturkan kepalanya berulang-ulang di atas lantai. Benar, benar, katanya, hamba sangat tolol. Hamba kurang menyelidiki perkara itu. Di samping itu kedosaan apa yang diperbuat oleh si bayi, sehingga kau memutuskan supaya kandungan itu digugurkan? Tanya Bu Cektian dengan suara gusar. Apa kandungan itu sudah digugurkan? Belum, belum, jawabnya. Bu Cektian tertawa dingin. Hektometer. Pembesar, yang seperti kau bagaimana bisa memegang peranan sebagai ayah dari rakyat jelata bentaknya? Si Tia Kuan jadi makin ketakutan. Ia manggut-manggutkan kepala seperti ayam mematok gaba dan berkata, hamba pantas mendapat hukuman mati hamba berdosa besar. Pulangkan proses perbal itu bentak pula Seng Jung Jungan. Sambil merangkak, pembesar itu lalu mengembalikan apa yang diminta. Bu Cektian segera mengangkat pit dan menulis seperti berikut di atas proses perbal itu. Ong Cian Hao yang tidak mampu menguasai dan mendidik anaknya, harus diperiksa dan dihukum menurut Undang-Undang Negara. Puteranya Ong Cian Hao yang memperkosa seorang Niekou mendapat hukuman. Penjara 3 tahun dan 100 rangketan. Biao Gio harus menjadi wanita biasa lagi dan tak seorang pun boleh mengganggu bayinya yang masih berada dalam kandungan. Sesudah meletakkan pitnya di atas meja, Kaiser itu berkata dengan suara perlahan, mengenai kau, kau harus segera mencopot topi kebesaranmu dan menggapelok pipimu 20 kali. Sesudah itu kau mesti menunggu di kantormu untuk mendapat hukuman yang lebih tepat. Semangat si Tia Koan terbang. Dengan tangan bergemetaran, ia mencopot topinya dan kemudian menggempur muka sendiri. Bu Cek Tian memerintahkan supaya ia menggapelok 20 kali. Tapi dalam ketakutannya ia menggampar terus-menerus dan masih tidak berani berhenti, walaupun pipinya sudah bengkak dan biru. Sesudah mengusir Tia Koan itu dengan suara bengis, Bu Cek Tian menghela napas panjang. Dari dulu sampai sekarang, orang lelaki memang selalu menumplek segala kesalahan di atas kepala orang perempuan, katanya. Memecat pembesar jahat soal memudah, tapi menghilangkan kebiasaan itu bukannya soal gampang. Sesudah mengirup teh, ia berkata pula kepada si Tai Kam Tua, Kongkong, seorang petani dari Ban Koan Koan ingin mengajukan pengaduan. Panggilah dia masuk. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki masuk dengan sikap ketakutan. Wan Jie segera mengenali bahwa ia adalah Tio Losam yang pernah ditemuinya di jalanan ke Paciu. Mimpi pun si tua belum pernah mimpi bahwa ia bakal dapat bertemu dengan seorang kaisar. Sesudah ia menjalankan peradatan, Bu Cek Tian segera memerintahkan ia berduduk. Berapa usiamu, tanyanya? 58 tahun, jawabnya. Lebih muda 3 tahun daripada kami, kata Seng Jung Jungan sambil bersenyum. Bagaimana dengan hasil sawah tahun yang lalu? Lebih bagus daripada tahun berselang, jawabnya. Bagaimana tahun ini? Tanya pula Bu Cek Tian. Ketika hamba berangkat kemari, pohon-pohon padi sudah menghijau. Jawabnya, jika tidak kekeringan atau diganggu hama, pendapatan tahun ini mungkin akan lebih besar daripada hasil tahun yang lalu. Bagus. Apakah kau dan keluargamu cukup makan dan pakai? Dengan mengandalkan rejeki Tian Ho Piehe, dalam sebulan hamba sekeluarga bisa makan nasi kira-kira 20 hari lebih. Hanya beberapa hari harus dibantu dengan makanan lain. Kalau begitu, keadaanmu belum begitu baik. Biar bagaimanapun jua, keadaan sekarang banyak lebih baik daripada dulu. Itu semua sudah terjadi karena kebijaksanaan dan pertolongan Tian Ho Piehe kepada rakyat jelata. Bu Cek Tian menghala nafas. Daerah Siok, Provinsi Sucuan, dikenal sebagai gudang negara, katanya. Bahwa rakyat tidak cukup makan, adalah karena dipungutnya cukai yang terlalu besar. Sesudah keamanan pulih, negara boleh tidak usah mempertahankan tentara yang terlalu besar. Jumlahnya dan cukai serta pajak pun dapat dikurangi lagi. Mendengar pembicaraan Seng Jung Jungan yang ramah tamah, ketakutan tiolosan berkurang banyak. Sambil membungkuk ia berkata, Kami, kaum petani, berdoa supaya Tuhan yang maha kuasa memberkai Tian Ho dengan umur panjang agar penghidupan kami makin lama menjadi makin baik. Apa benar menegas Seng Jung Jungan sambil bersenyum? Kalau begitu, kami harus berterima kasih kepada kalian semua. Sehabis berkata begitu, ia membuka surat pengaduan yang berada di hadapannya dan berkata pula, Sekarang baiklah kita membicarakan pengaduanmu. Kau mendakwa keluarga Ong telah merampas calon menantumu, bukan? Secara kebetulan, Tia Hu di Paciu telah mengirim orang dengan membawa laporan, yang disertai dengan surat kawin yang ditulis oleh ayah calon. Menantumu. Laporan Tia Hu adalah untuk melawan dakwaanmu. Metla, Tian Ho Pia Hei dapat menembus sampai laksaan Li, kata Tio Losam. Surat kawin itu ditulis oleh besanku karena dipaksa oleh keluarga Ong. Apakah keluarga Ong berpengaruh besar? Orang yang merampas menantu hamba adalah Ong Keng. Ia mempunyai seorang paman yang pernah menjabat pangkat tinggi. Pangkat apa? Ciu Hu dari kota Paciu. Oh begitu? Kami percaya keteranganmu. Akan tetapi, dalam memeriksa perkara, orang tak boleh mendengar keterangan sepihak saja. Li Ciu Hu yang sekarang berkuasa di kota Paciu adalah seorang pembesar yang bijaksana. Sekarang kami akan menulis sepucuk surat kepada Li Ciu Hu untuk memerintahkan supaya ia periksa perkaramu sampai seterang-terangnya dan seadil-adilnya. Kau boleh membawa sendiri surat itu dan menyerahkannya kepada pembesar tersebut. Legakanlah hatimu, ia pasti tak akan melindungi opa, orang jahat yang berpengartih besar, itu. Di samping itu, aku juga memerintahkan supaya istri Li Ciu Hu menemui calon menantumu dan menanyakan, apa benar ia dipaksa menikah dengan orang lain. Tio Lo Sam jadi girang bukan main. Calon menantuku adalah seorang wanita yang putih bersih, katanya, sesudah dirampas, ia berkeras menolak kemauan. Keluarga Ong. Si orang Si Ong juga tahu, bahwa hamba sedang mengajukan pengaduan dan sebelum perkara ini beres, dia tidak berani terlalu memaksa. Calon menantuku hanya dikurung dalam rumahnya. Baiklah, tindakan Tian Hou Piyue untuk menanya calon menantuku itu, adalah tindakan yang sangat bijaksana. Sesudah Bu Cek Tian menulis surat, ia segera menyambutnya sambil berlutut dan kemudian berlalu dari kamar itu. Bagian. 25 Menteri Tek Jin Kiat. Sesudah mengasuh beberapa saat, Kaisar wanita itu membalik-balik pula tumpukan surat yang berada di atas meja dan kemudian berkata kepada Tai Kam Tua itu, panggil Tek Jin Kiat. Mendengar nama itu, Siang Kuan Wan Jie terkejut. Tek Jin Kiat adalah seorang pembesar ternama yang sangat dihormati oleh segenap rakyat dan yang pernah dipuji tinggi oleh Tiang Sun Kun Liang. Pada jaman KHO Chong Hong Tue, ia pernah menjabat pangkat Tai Lisin dan selama satu tahun, ia memeriksa dan membereskan 17 ribu perkara, antaranya banyak perkara sulit. Wan Jie kaget tercampur heran, karena seorang yang seperti Tek Jin Kiat sudah rela bekerja di bawah perintahnya Bu Cek Tian. Biar bagaimanapun jua, tak dapat disangkal dia pandai sekali menggunakan orang, pikirnya. Tian Hou Pyehe, ada urusan apa memanggil hamba datang kemari tanya Tek Jin Kiat sambil berlutut. Duduklah, kata Bu Cek Tian. Hari ini kami sudah memeriksa beberapa perkara, dengarlah. Mendengar perkataan Seng Junjungan, pembesar itu kelihatan kurang senang. Eeh, mengapa kau kurang senang? tanya Bu Cek Tian. Apakah kami sudah memberi putusan yang keliru pandangan Tian Hou Pyehe terang bagaikan kaca? Dan belum pernah membuat kesalahan, jawabnya. Kalau begitu, mengapa Tek Eng, Menteri Kutek, mengerutkan alistanya pula kaisar wanita itu? Hamba merasa jengkel karena khawatir akan keselamatan Tian Hou Pyehe, jawabnya. Perkara-perkara yang seperti itu tidak dapat dihitung berapa banyaknya. Apakah Pyehe bisa memeriksa semuanya? Hamba dengar kaisar Giau dan San yang terkenal Arif bijaksana juga tidak mengurus semua pekerjaan. Kami mengerti maksudmu yang sangat baik, kata Bu Cek Tian. Kami memang harus mempunyai lebih banyak pembantu yang pandai. Kami memanggil kau justru. Untuk meminta bantuanmu. Cobalah besok Tek Eng periksa perkara-perkara ini. Sehabis berkata begitu, ia menjumput tumpukan surat-surat itu yang lalu diserahkan kepada Tek Jin Kiat. Tek Eng, dalam mengikuti kami melakukan perjalanan ini, apakah kau mendapatkan pembesar-pembesar yang dapat digunakan di dalam jabatan-jabatan penting, tanya Bu Cek Tian. Orang yang duluan dipujikan oleh hamba, belum diberikan tugas yang penting, kata Tek Jin Kiat. Siapa? Tio Kian Chie, Tiang Chie dari kota Keng Chiu, bukankah kami sudah menaikan pangkatnya jadi Su Ma dari kota Lou Chiu? Tio Kian Chie mempunyai kepandayan dari seorang Perdana Menteri. Jika Tian Hou Piehe hanya mengangkatnya sebagai Su Ma dari kota Lou Chiu, tidaklah dapat dikatakan, bahwa Piehe sudah memberikan tugas penting kepadanya. Mendengar perkataan Menterinya, Bu Cek Tian berdiam sejenak dan kemudian berkata pula, hanya sayang usianya sudah terlalu tua. Jabatan Perdana Menteri bukan jabatan semacam pesuruh yang harus dilakukan dengan menggunakan tenaga muda, kata Tek Jin Kiat. Mengapa Piehe mempersoalkan tua atau muda, tampan atau jelek? Walaupun Tio Kian Chie seorang tua yang beroman jelek, tapi ia lebih menang ribuan kali. Lipat, laksaan kali lipat, daripada kedua saudara Tio Ek Chie dan Tio Chiang Chong. Mendengar perkataan itu, bukan main kagetnya Wan Chie. Tek Jin Kiat benar-benar berani mati, pikirnya. Ia sudah berani menyindir Seng Jung Jungan. Tio Ek Chie dan Tio Chiang Chong adalah dua saudara yang berusia muda, berparas tampan dan pandai menabuh-tabuh-tabuhan. Mereka telah dipanggil masuk ke dalam keraton dan diberi pangkat Kong Hong, pelayan atau pesuruh keraton. Menurut katanya orang, mereka adalah gula-gula kaisar wanita itu. Hal ini pernah disebutkan juga oleh Tiang Sun Kun Liang dan dianggap sebagai salah satu kedosaan Bu Cek Tian yang disiarkan oleh mereka yang menentangnya. Tapi di luar dugaan Nona Siang Kuan, Bu Cek Tian tidak menjadi gusar. Ia bersenyum dan berkata, Tio Ek Chie dan saudaranya mana bisa dibandingkan dengan Tio Kian Chie. Sebab musabak mengapa kami memberikan pangkat Kong Hong kepada mereka adalah karena mereka mengerti seni musik dan dapat memberi hiburan, jika kami sedang jengkel. Kedudukan mereka tidak lebih daripada Dayang Keraton. Sekarang kami berusia 61 tahun dan sudah tak usah memperdulikan lagi segala omongan yang tidak-tidak. Walaupun begitu, hamba rasa alangkah baiknya jika Tian Hou Piyahai menjauhkan diri dari segala manusia rendah dan lebih mendekati manusia-manusia utama, kuncu, kata Tek Jin Kiat. Terima kasih atas nasihat Tekeng, kata Seng Jung Jungan. Mengenai Tio Kian Chie, sesudah pulang ke Kota Raja, kami akan menaikan pangkatnya satu tingkat lagi dan jika ia ternyata seorang pandai, kami tentu akan memberikan pangkat Perdana Menteri kepadanya. Sesudah mendapat jaminan itu, barulah Tek Jin Kiat tidak membuka mulut lagi. Malam ini kami masih ingin merundingkan suatu urusan yang sangat penting dengan kau, kata pula Bu Cek Tian. Kau tunggulah. Baru habis ia berkata begitu, si Taikam Tua sudah masuk dengan mengajak seorang wanita muda, yang segera memberi, hormat dengan berlutut. Wan Jie segera mengenali, dia adalah Jieie, budaknya Bu Hian Song. Dengan jantung memukul keras, ia menahan napas karena khawatir kedatangannya diketahui oleh budak yang lihai itu. Apa Hian Song turut datang tanya Bu Tiek Tian. Sio Chia telah menitip sepucuk surat untuk Tian Hou? Pie He, jawabnya. Urusan di Pacu dan di Gunung Go Biye San telah diterangkan sejelas-jelasnya dalam surat ini. Kira-kira seminuman teh kaisar wanita itu membaca surat Hian Song. Sehabis membaca, ia tertawa seraya berkata, ah Hian Song pun kelihatannya ingin menjadi kaisar wanita. Tek Jin Kiat kelihatan kaget. Tekeng tak usah kaget, kata pula Seng Jung Jungan. Hian Song adalah keponakan kami sendiri. Ia bukan mau merebut kedudukan kami, tapi ingin merampas kedudukan kaisar tanpa mahkota di dalam rimba persilatan. Semangat anak itu tidak kecil. Tapi, untuk menjadi pemimpin besar seseorang tidak boleh hanya mengandalkan ilmu silatnya. Pergilah kau memberitahukan perkataan kami kepadanya. Jie Le mengiakan dan berkata, Sio Chia sedang mengubar Li Ite dan mungkin sekali ia tidak dapat datang di tiangan. Sekali lagi Wan Jie terkejut. Tak heran hari itu Hian Song meninggalkan aku, pikirnya. Kalau begitu, dia mengejar Li Ite Koko. Aku harap saja Tuhan melindunginya supaya ia tak sampai dibekuk. Apa kau pernah bertemu dengan Li Ite? Tanya Bu Cek Tian. Bertemu di puncak Kim Teng, Gunung Gold Yesan. Jawabnya. Sio Chia telah mengadu pedang dengannya. Waktu itu ia baru saja menjadi bengcu dari apa yang dinamakan Eng Hiong Tai Hwe. Dalam pertandingan itu, ia telah dikalahkan oleh Sio Chia. Bu Cek Tian menghela nafas. Tak dinyana, Li Ite juga menentang kami, katanya dengan suara perlahan. Tadinya kami menganggap, bahwa dalam keluarga Li, dialah yang berpemandangan paling luas. Ia berdiam sejenak dan berkata pula sambil mengangsurkan surat Hian Song kepada Teg Jin Kiat. Surat ini membuka kedok dari persekutuan Jie Keng. Coba kau baka. Sesudah itu, ia berpaling kepada Jies Raya berkata. Titik dua pengacauan Hian Song dan kau di puncak Kim Teng sangat mengembirakan, bukan? Benar, jawabnya. Hamba belum pernah berkelahi begitu hebat. Kami menghajar jago-jago itu, sehingga mereka lari lintang pukang. Sungguh mengembirakan. Nah, untuk jasamu itu kami menghadiahkan secangkir teh, kata Seng Jung Jungan sambil tertawa. Coba kau ceritakan jalannya pertempuran. Jie Le menghirup teh yang dihadiahkan itu, kemudian menuturkan jalannya pertempuran dengan bersemangat. Sesudah budak itu selesai dengan ceritanya, Bu Cektian segera berkata, kau sudah kapai, pergilah tidur. Sekalian keluar, suruhlah mereka membawa kedua perwira pemberontak itu kepadaku. ILM usilat mereka sudah dimusnahkan oleh Shochia, tapi mereka masih galak sekali, kata Jie Le. Kami mau lihat sampai di mana kegalakannya, kata Bu Cektian. Kau pergilah. Budak itu tidak berani banyak bicara lagi dan sesudah memberi hormat sambil berlutut, ia segera keluar dari ruangan itu.